Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Hari ini hari Sabtu tanggal 6 bulan 3 tahun 2021 Kita akan belajar tentang materi SKI Oke, masih ingat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di tempat ini Ketika menjelang berusia 40 tahun Beliau sering bertahanus yang semakin lama semakin panjang Nah, kita lanjutkan apa sih bertahanus itu Kemudian peristiwa apa yang terjadi setelahnya Nah, setelah mempelajari video ini Bu Guru berharap kalian dapat menyebutkan Waktu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dengan benar Kemudian yang kedua dapat menyebutkan Dan wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW Dan yang ketiga dapat menyebutkan Nama orang yang dimintai penjelasan tentang Peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW di Gua Hiroh dengan benar Anak-anakku sekalian Saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun Waktu itu di bulan Ramadan Tepatnya di tanggal 17 Ramadan Atau bertepatan dengan 6 Agustus 611 Masehi Malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad Yang saat itu masih berada di Gua Hiroh dalam bentuk manusia Karena malaikat itu bisa berganti-ganti wujud Nah malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad SAW Sehingga Nabi Muhammad merasa sulit bernafas Dan malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad Bacalah Muhammad kemudian menjawab Aku tidak bisa baca Nah itu diulang-ulang sampai Tiga kali Sampai Nabi Muhammad sesok nafasnya Nah setelah malaikat Jibril memerintahkan tiga kali Dan Nabi Muhammad tetap menjawab Aku tidak bisa membaca Kemudian malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq Ayat 1 sampai 5 Masih hafal? Siapa yang tidak hafal? Masa kelas tiga belum hafal Pasti sudah hafal semua ya Oke surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Nah itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama Tadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Saat bertahanus di Gua Hiro pada malam bulan Ramadan Tepatnya tanggal 17 Ramadan Nah peristiwa tersebut dikenal dengan nama Nuzulul Quran Yang artinya turunnya Al-Quran Yang kemudian diperingati oleh kaum muslim setiap bulan Ramadan Setelah menerima wahyu yang pertama Begitu malaikat Jibril sudah pergi Nabi Muhammad kemudian pulang ke rumah Dalam keadaan menggigil ketakutan Sesampainya di rumah Beliau kemudian minta diselimuti oleh Khotijah Khotijah itu siapa? Istrinya ya betul Nah kemudian setelah Nabi Muhammad merasa tenang Nabi Muhammad kemudian menceritakan Peristiwa yang terjadi di Gua Hiro Kepada Khotijah Khotijah kemudian berinisiatif Mengajak Nabi Muhammad Bertemu dengan saudaranya Yang bernama Warokoh Bin Noval Agar beliau tidak gelisah Karena besoknya lagi Kemudian masih Aduh ada apa sih Ada apa sih seperti itu Nah Warokoh ini siapa? Warokoh ini saudara-saudaranya Khotijah Yang beragama Nasrani Dimana beliau menguasai Kitab Taurat dan Injil Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad SAW Warokoh Bin Noval mengatakan Kepada Nabi Muhammad Bahwa yang datang kepada beliau adalah An-Namus Al-Akbar Atau dalam bahasa lainnya adalah Malaikat Jibril Yang pernah datang kepada Nabi Musa AS Dan dengan diberinya Muhammad Wahyu lewat Malaikat Jibril Berarti Muhammad itu diangkat Menjadi seorang Rasulullah Atau utusan Allah Nah ketika nanti Muhammad Mendakwahkan Apa yang diperantakan oleh Nabi Kaumnya telah akan mendustakan Muhammad Sebagai Rasulullah Bahkan memusuhinya Melawannya Dan mungkin bahkan membuang Atau mengusir Muhammad dari Mekah Nah Warokoh bersumpah Jika masih hidup Saat peristiwa tersebut terjadi Beliau pasti akan membela Muhammad Rasulullah Oke Anak-anakku sekalian Sampai disini dulu ceritanya Sebetulnya masih panjang ya nanti ya Tetapi Oke lah Bu Guru cukupkan disini Selanjutnya evaluasi Seperti biasa Jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar Yang pertama sebutkan Waktu atau tanggal dan bulannya Nabi Muhammad SAW Menerima wahyu yang pertama Kedua tanggal ya Kemudian yang kedua Sebutkan wahyu yang pertama kali Diterima oleh Nabi Muhammad SAW Dan yang ketiga Siapakah nama orang yang dimintai penjelasan Tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW Di Gua Hiroh Oke anak-anakku sekalian Menjelang akhir pertemuan kita Jangan lupa Selalu menjalankan sholat lima waktu ya Jangan sampai bolong-bolong Kemudian patuh Kepada kedua orang tua Belajar dengan tepon Dan jaga kesehatan kalian Itu saja dari bukuru Kurang lebihnya mohon maaf Kita akhiri dengan baca Hamdallah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim Bukuru akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh